Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahilladzi khulakus samawati wal ardu wajaladzulumati wal nur Allahumma salli ala sayyitina Muhammad wa ala alihi wa suhbihilladzi minahum bisunnatihi yatamasakun Ahmad Ba'ad Saudaraku jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah Untuk yang kesihkan kali kita bertemu Namun kita diberi kenikmatan oleh Allah Dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Maka sudah sepantasnya Kalau kita selalu bersyukur Dengan mengucapkan karimatu tahmid Alhamdulillahi rabbil alamin Salawat dan salam Tidak pernah kita lupakan Selalu kita sanjungkan Keharibaan Nabi Muhammad Mudah-mudahan Kita nanti akan mendapatkan Safa'atul Udmah Di kemudian hari Pada kesempatan ini Ijinkan kami untuk menyampaikan Doa Sesuai sunnah Rasulullah Yang hanya Cukup dibaca tiga kali Setelah sulat fardu Kecuali ini rutin Niat kita lilahi ta'ala kepada Allah Di balik itu Ternyata ada Hikmah Kalau kita mau membaca Doa ini Manfaatnya Yaitu satu Kita akan diberi keselamatan Dunia dan akhirat Yang kedua Akan diberi rahmat Oleh Allah Rahmat itu kasih sayang Allah Dan Akan dicukupkan Rezekinya Andai kata kita Itu Rutin mengamalkan Itu Dan kita yakin betul Setiap doa yang di Ajarkan oleh Rasulullah Semuanya ada hikmahnya Ada manfaatnya Ada faidahnya Termasuk yang akan kami samirkan Pada kali ini Doa ini Ada yang panjang Ada yang agak pendek Bagi Yang masih pemula Tidak ada salahnya Kami sampaikan yang pendek dulu Bagi yang sudah Bisa silahkan dilanjutkan Syukur bisa memberi Bimbingan kepada yang masih pemula Memang kadang orangnya tidak Pemula menjadi agama Islam Tidak baru saja memulai Islam Tapi Karena selama hidupnya Tidak perlu memperhatikan Nasihat-nasihat Allah dan Rasulullah Yang dibawa oleh para Alim Para Bapak Kiai Sehingga sampai tua Baru mengetahui Oh ternyata Orang hidup itu harus begini Harus begitu Supaya bisa bahagia Dunia dan akhirat Ya Doa itu adalah Sebagai berikut Sangat pendek sekali Bagi yang Sudah senior Lebih Panjang Boleh Ini bagi yang Ada yang sudah tua Sudah pensiun Baru mengenal doa Seperti ini Dan itu pun Belajar belum hafal Maka Pada kesempatan yang baik ini Kita Berbagi ilmu Mudah-mudahan Mereka-mereka yang Masih kurang itu Yang membutuhkan Tapi juga Tidak perlu panjang-panjang Sudah ada Dan ini sesuai dengan Hadis Rasulullah Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Saya ulang lagi Doanya adalah Sebagai berikut Allahumma Antas salam Wa minkas salam Tabarokta Yadal jalali wal ikram Artinya Bahai Tuhanku Engkau lah Penyelamat Dan dari luah Datangnya keselamatan Ini Penyelamat apa Penyelamat kita Di dunia Dan di akhirat Penyelamat kita Dari Hal-hal yang Menyusahkan Ketika di dunia Ini Ini akan Ditambahkan Kepada orang yang Mengamalkan Doa ini Kemudian Dari itu Banyaklah Keberkahanmu Banyaklah kan berarti itu Perintah Diperintahkan kepada Para malaikat Untuk Memberikan Keberkahan Yang datang dari Allah Kepada Kita Wahai That Yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan Kebesaran dan kemuliaan Itu Semua milih Allah Dan kita Hanya bisa meminta Ya Ya Itulah Doa Yang Bisa Dibaca Rutin Setiap Setelah saya Solat Fardu Atau Solat Lima Waktu Makanya Supaya kita Bisa selamat Dunia Akhirat Diberi Rahmat Oleh Allah Dan Cukup Rezekinya Maka Kita Jangan lupa Harus tahu Dulu Ya Kalau sekarang Channel Nah Channelnya Allah itu Kita harus tahu Ya Kodenya adalah Empat Empat Tiga Empat Dua Itulah Kode Yang pertama itu Solat Duhur Empat Yang kedua itu Solat Ashar Empat Rokaat Maksudnya Itu orang Bisa Sambung kepada Allah Itu kalau kita Melaksanakan Perintahnya Solat Lima Waktu Di antaranya Empat Empat Tiga Empat Dua Nah Itu Kalau Kalau Sekarang Bicara Tentang Apa itu Tentang Channel Ya itu Pembukanya Seperti itu Jadi Kalau kita Tidak punya Apa Rahasianya Kunci rahasianya Juga tidak akan Bisa mengetahui itu Maka Berbahagilah Penjenengan Yang Dalam Keadaan Islam Iman Tahu Perintah-perintahnya Sehingga Melaksanakan Dengan Baik Dan ikhlas Harus ikhlas Jadi Kalau kita Melaksanakan Doa Solatnya Juga harus ikhlas Karena Kalau tidak ikhlas Tidak akan Diterima Tidak akan Diterima Disampaikan oleh Rasulullah Bahwa Ada orang Yang Setiap hari Mengaji Tapi karena Tujuannya Niatnya itu Tidak baik Hanya ingin Dianggap sebagai Orikoriah Atau Pemberaca Al-Quran Maka Dia juga Tidak akan Diterima Tidak akan Diterima Amalnya Dan nanti Nanti akan Masuk neraka Nah Itu Yang perlu Kami Sampaikan Kepada Saudaraku Jamaah Al-Fatih Channel Yang Saat ini Kita sedang Mengaji bersama Untuk Membahas Doa Atau Wirit Setelah Selesai Solat Fartu Yang hanya Cukup Tiga kali Saja Ringan Banget Dan ini Sesuai dengan Sunnah Rasulullah Jangan khawatir Ya Karena itu yang disunahkan Jadi ini tidak Sembarangan Ambil Dan comot Tidak Semuanya ada Dasarnya Dan Kalau dilaksanakan Ada banyak Manfaatnya Kecuali itu Kita akan disayang oleh Allah Atau dirahmati oleh Allah Kita juga akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Yang besok Amal pertama kali itu Yang dikisap Yang ditanyakan itu Amal Solat itu Ya Ya Emailnya harus tahu Ya Emailnya tadi Emailnya Allah itu Empat 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 Tiga Empat Dua Nah itu Laksanakan dulu Supaya kalau kita Tahu emailnya Kita mau Mengirim Doa Mengirim Amal Kita Sampai Karena kita Sudah tahu Maka Demikian Yang dapat Kami sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kalau Salah Datang dari kami Sendiri Kalau benar Datang dari Allah Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa